Halo semuanya, selamat datang di channel Kepaman dan di video yang kita bakal bahas gameplay Minotaur Dan kita bakal mainin versi yang di revamp di advanced server ya Jadi Minotaur udah di revamp guys dari segi penampilan dan juga ada efek baru di skill 2 nya si Minotaur Yang langsung gue bisa mikir wah nih Minotaur offline is real sih atau Minotaur damage is real Tapi kita udah tau banget kalo Minotaur sebelumnya jadi tank dan gak ada efek ini Jadi efek terbarunya itu apa? Kalo misalnya kita lagi pake skill 2 nya bakal ada enhanced basic attack atau peningkatan basic attack nih Kalo misalnya kita pake tuh ada pasif buff yang muncul di atas regen dan itu enhanced basic attack Dan ini total game ke 6 gue guys mainin Minotaur revamp dan gue langsung dapet ide kalo wow Kalo Minotaur revamp sih bakal bisa banget untuk kita mainin sebagai offline Dan kenapa? Karena gue ada nemuin rahasia kecil Yang mungkin aja belum ada yang sadar youtuber-youtuber yang lain Tapi gue gak sengaja ya nemuin ini dan gue langsung aja kasih tau ke kalian lewat video ini Jadi nanti kayaknya sih gue bakal kasih tau kalian pada saat kita dapetin momennya untuk berhasil ngepusturate ya Tapi kalian sadar gak sih? Kita setiap kita nge-skill 2 dulu dan kalian skill 1 Ini damage Minotaur sih jadi sakit banget boy Hmm kalian liat tuh Wah gila digembok Mia nya langsung kita execute tuh aja Nah ini kita sebenernya sih dapet momen untuk kepusturate Tapi gue kayaknya nunggu Minionnya dulu masuk Terpada gue maksa kayak Bane ya Nah ini nih enhance basic attack nih loh Gak taunya ngaruh ke turret Jadinya kayak Bane yang udah di revamp nih Kita pake tuh Kalian liat tuh Gabukin turretnya liat tuh Namahin the goldnya kita liat 240 Waduh gila sebanyak Dan kalian liat nih Shield turretnya Shield turretnya Yang emas ya Yang emas itu Di menit 1 lewat 40 detik doang Dia bisa segitu damagenya boy Ini Minotaur ya Ini Minotaur Bukan Yamasha Bukan Zilong Bukan hero-hero fighter yang emang cepat Untuk ngepusturate Ini tuh Minotaur boy Minotaur yang bisa sampe ngepust secepat itu Itu udah gak masuk akal Kecuali dia punya efek baru Dan inilah efek baru yang didapatkan sama Minotaur Dan ini Banyak yang belum tau boy Jadi emang pas banget ya Momen ini tuh Gue lagi dapet momen Minotaur Sebagai offliner Ya gue kasih tau juga sekalian boy Jadi cepet banget ke posturate Nih kita mau aktif nih race kita Langsung kita Pake aja boy Wuh lagi imun kita nih Gak bisa diganggu sama Gunifer Oh kita damage Gunifer aja segitu damage Dan kita belum jadi blood last axe loh ya Tadi Kita belum jadi blood last axe Dan apa sih hubungannya Kok bisa sampe segitu gedenya Gara-gara enhance basic attack ini loh boy Skill efek barunya ini Si Minotaur pas lagi di skill 2 Dia tuh Jadi kayak DAS atau Malefic Roar itu loh guys Ada penetrasi damage Karaturet Yang bikin dia tuh Damagenya itu Yang harusnya Kalo ke Turet itu Jangan segede itu Tapi malah setinggi itu Emang gue tau banyak di antara kalian yang bilang Bang bahas bunny revamp dong Yang lagi ada bugnya tuh Pas dia ngepuss Turet Tapi Ya ini gue sekalian langsung ngebahas Dengan Minotaur Karena Minotaur punya damage Yang gila juga Pas kita lagi ngepuss Karaturet boy Kokil gak? Coba deh Kalian sendiri coba Di original server ya Ini gue mau bilang dulu Di original server Kalian test lah Di custom Kalian test Minotaur Yang original server Dan kalian pakein skill 2 nya dulu Dan kalian coba push Turet Pasti beda banget Dengan yang ini Karena yang revamp Ada efek baru boy Makanya kenapa gue berani Untuk nantang kalian Karena gak bakal mungkin sama Dan gak bakal bisa sama Karena ini betul-betul efeknya ini Yang bikin Dia bisa secepet itu Kalo misalnya kita gak pake skill efek itu Pas lagi skill 2 Minotaur bakal Damagenya normal Atau sama kayak Dia di original server Gokil sih guys Dan ini gue nemuinnya sih Tapi emang gak sing aja banget Waktu gue lagi nge-push Turet Di menit-menit 5 Menit 6 Waktu kan gue mainnya Minotaur Yang mode tank Revamp Nih kalian liat nih Tup Tup Tiga Empat Lima Nah ya karena udah pasifnya udah abis Jadi kalo pasifnya udah abis Itu damagenya langsung normal lagi Minotaur nih boss Minotaur guys Revamp nya Gokil Nih emang mulai nih Muntun kelakuannya ya Ntar mereka emang Gagal Bukan gagal sih setelahnya Mungkin gak sigap dengan Hal seperti ini Waduh Karena gak ada yang nyangka Gak taunya efek skill ini Bakal ngaruh untuk ke Turet Dan bahkan jauh lebih Lebih gila sih Gak ada yang setinggi itu damagenya loh Nanti kita liat sama-sama Kalo udah mulai Gue bikin malefic roar Nanti gue bakal liatin kalian Semoga sempet ngemennya dapet Nanti kita bisa ulti Wah minotaur Killing spree Loncatin lagi Dan untuk efeknya ini ngaruh juga Untuk skill satunya minotaur ya Jadi pas kalian skill 2 dulu Dan muncul ini si Enhanced basic attack nya Bakal bisa untuk Mempengaruhi damage Untuk skill satunya juga Jadi AOE nya bakal Lebih sakit daripada yang biasa Apakah bakal ada fix untuk hal ini Seharusnya ada Tapi sebelum itu Ya semoga aja Kalian bisa menikmati dulu Buat kalian yang mungkin punya Aku netfanserver Dan kalian mau coba sendiri Silahkan Tapi ini gue Kayaknya Harus nunggu banget Momentnya guys Untuk ngancurin Turet lagi Karena gue berhasil Ngancurin Turet bawah emang Tapi ini gue mau coba Rotasi ke atas Biar dapet moment Untuk lupus di arah atas Tapi ini dapet gak ya Gue loncat Dapet Dapet gila Dua kali gue momennya ya Lagi di bawah Mia nya Gue dapetin Little Crab Di atas dapetin Yang Crab biasa Gue kesemang nih ya Si Minotaur Tapi gue bikin dulu ini ya guys Ya brute force Biar lebih enak aja Lumayan gue loncatin Oke Aduh dikit lagi Kita execute doang loh Asyik lah Dikit lagi tuh Aduh hoki banget tuh Si Guinevere Yang momennya pas lalu dia Oke lah Gak apa-apa Kita berhasil Execute Soal A grog Yang sudah Karat gitu ya Disitu ya Nah ini kita lagi otw malefic roar guys Kalo udah jadi malefic Kita bakal liat sama-sama Damage seperti apa Yang bisa Diberikan Minotaur Ke Touret Dan emang sih Walaupun Cuman Touret di arah luar Dan Touret paling Terluar Dari base musuh Tapi Untuk early game Dan di menit segitu Di menit satu Secepat itu Secepat itu dia Ngehancurin Touret gold itu Tuh Gak Gak lo bis guys Itu aja sih yang Gak mau nyampein ya Ini ada Gia-gia yang war Nice banget Kita backup Aduh Beleriknya gak sempet Keselamatin Loncatan Minotaur Yang luar biasa Meninggoy juga Amang kombo Aurora ya Oh Ngamuk Aurora sama Minotaur nih Tapi Bloodlust X Lumayan mempengaruhi juga guys Pas dia lagi Minion Fury Lagi Loncat Gak sih Regen Yang Lumayan Mempengaruhi Penambahan darah Dari Minotaur Pas dia lagi gak skill Jadi kita dapat Spellfame yang lumayan juga Bisa juga Dicombo dengan Queen Swings Kalo kalian yang emang mau Dan kalo misalnya Lebih tertarik Ke arah item Malefic Ya bikin aja Malefic Roar Tapi emang ini Hanya berlaku dulu guys Di Advanced Server Gue mau sampein ini Hanya berlaku dulu Di Advanced Server Mungkin aja Ya semoga sih Bungi Bungi perbaiki gitu ya Kalo misalnya Sempet diperbaiki sih ya Kasian aja Kalian gak sempet Untuk menikmati Damage Dari Minotaur Waduh gile Triple kill boy Gue gak nyangka sih Gue pikir ya Cuman ya udahlah Cuman double kill Atau Cuman biasa gitu ya Triple kill men Dan buat Yang cuman nonton Gue gak disubscribe Disubscribe dulu guys Gratis ya Jadi Gak dipungut biaya Di Gila gila Turet di tengah itu loh Oke lah Kalo bane gue gak terlalu Apa ya Gak terlalu Nanggap itu suatu hal yang Wow gitu ya Karena itu dia fighter boy Ini tank gitu ya Tank tuh bisa Siapa yang bisa Ngepush Turet secepat ini Bahkan Bahkan Tank yang emang ada Sisi fighter nya Saja sih Tidak bisa Seperti ini Misal contoh Balmun Zaman dulu Hilda ya Yang ada fighter nya Dia aja gak bisa Seperti ini Ini tank Murni Dia bisa lebih cepet Dari tank Yang ada sisi fighter nya Gox Emangnya Gak ada sih Yang bisa mengalahkan Ini tank Yang bisa Menghancurkan Turet Cepat secepat itu ya Wah Ini kita harus coba Turet di atas Ini boy Kalo misalnya Dapet Turet atas Enak banget guys Kalo Turet atas Kita bisa Tapi ini kita Coba untuk cicil dulu Nice Executor nya Berhasil ke arah Si Cyclops nya Aduh Tapi kita dikejar-kejar Amat Waduh Rame banget boy Mundur guys Aduh Temen kita nih Agak susah ya Boy ya Entah kenapa nih Kayak Karina nya Tuh Aduh Karina nya Gak gerak FK Karina nya Boy Udah pake Karina Revamp Kelakuan Aduh Karina nya Liat tuh Di base dia Boy Gak gerak dia guys Wah Ini sih Wah udah sekeren ini Padahal gue udah hancurin Turet atas Udah kalian liat Rata boy Karina nya Gak gerak di map tuh Yah AFK dia 0 0 0 dong Wah ini gue harus Rekam sekali lagi nih guys Harus menang nih boy Oke Ini kita Udah di game selanjutnya Dari game tadi Dan kalian bisa lihat Sama-sama nih Gue ngebantai juga ya Tetep ngebantai 6 kill 2 asis Dan gue juga Emang tetep Kerjanya sama Ngepus-ngepus Turet juga Gue pentok-pentok Tupalaknya Langselot ya kan Emang gue Gue yakin itu Bukan karena gue Itu kalah guys Emang gara-gara AFK Doang tuh Satu orang Susah guys Kalo kalian emang Main di game ini Yang ada AFK nya Itu susah kali Boy Mendingan feeder Daripada AFK Feeder tuh Masih mendingan lah Ada kerjanya gitu Kalo AFK tuh Emang Emang diem Dia guys Ngapain gitu loh Gak ada Ngehadang musuhnya Gak ada bikin musuhnya Terlein sama dia Nah ini kita bikin dulu Malefic Roar Karena gue langsung Bikin defense dulu guys Karena gue gak mau Kejadiannya Kayak di game sebelumnya Yang dimana Gue jadi kesusahan Gara-gara Terlalu Sakit damage musuh Nah ini kan minimal Kita udah nahan banget nih Gara-gara udah ada Dua item Tiga lah Satu item Satu armor Nah ini kita bisa Ulti Emang loncat Waduh Kombo yang jalan sekali Di game kali ini Nah ini Temennya Mendingan nih Minimal Walaupun mereka gak jago Minimal jangan AFK Itu lebih better guys Daripada sampai AFK gitu loh Kalau emang kalian Emang mau feeder Silahkan gitu Asalkan jangan AFK gitu ya Lebih mending Kayak di game sebelumnya AFK loh Loncat dulu Memang gile Kita berhasil untuk Mendapetin Momen lagi Aduh Padahal gue Pingin banget Kasih Kalian gitu ya Ini hancurin Turetnya Ini nikmat banget Pake ini loh Pledup Pledup Waduh Ini belum jadi malefic ya Belum jadi malefic Belum jadi malefic Langsung hancur Tapi kalau udah jadi malefic sih Ini lebih keliatan guys Udah gue coba di game sebelumnya Walaupun emang masih belum beruntung Tetapi Gue bikin lagi gameplaynya Karena gue pingin kasih lihat ke kalian Ini Itu hal yang sangat luar biasa Minotor revamp ini Gue majuin aja Ditarik-tarik Harus disantai aja bas Terlalu tebal Untuk anda Untuk cicil ya Kita coba untuk rage dulu Nambah dulu ya Santai Nah ini udah ada momen lord Udah ada lord Ini saya tidak mau Seperti Kejadian game sebelumnya Dimana karirnya tiba-tiba Tidak bergerak Tiba-tiba fk dia loh Langsung aja si zilongnya Gila Barbar kali zilong kita boy Wah Dimajuin sampe situ linknya Waduh gila Tapi gak gitu juga mas link Sabar mas link Maju-maju Alah gue lagi ada ulti nih Oke Ini gue ulti aja lah ya Siapa yang kena ya Lumayan Kita pake aja lah guys ya Linknya waduh-waduh Ngundur gitu loh Padahal misalnya ada purple Bapak ya Bapak juga nih Mop up Oke Ini kita bisa dapet Momen nge-pusture rate nya ini Di arah atas guys Kalau misalnya bisa ya Tapi ya Kalian bisa liat lah Tadilah itu bukti Paling nyata tuh Di awal game guys Kalau udah menit-menit Segini ini mungkin Udah gara-gara Ada pengaruh item lah Misal kayak Wah udah ada malefic road Jadinya lebih enak Untuk nge-pusture rate Cuman kalau misalnya Kalian lihat di awal tadi Itu emang gak ada apa-apa boy Sebutu damage nya Sebutu gitu gitu Gara-gara pasif Oke Sabar dulu Ini harus kita Pancing race nya dikit Nice boy Dapet Aduh kadang gak pake-pake Loncat bareng baby Nampain Aduh sakit juga Aduh di dua orang lagi Ditinggal banteng Banteng ditinggal sama yang lain Aduh Gue gak bisa gara-gara-gara Itu orang Gila guys Gak gerak-gerak Dari tadi loh Gokil Ruby nya ngejer Mamam to execute ya Langsung meninggoy Dengan execute Yang luar biasa Ini tadi Amil tall Oke Sabar dulu Ada chow yang diatas Mungkin kita bisa Pelan-pelan dorong lagi boy ya Ini tapi ada lord ya Oke Masih belum bisa Untuk epus guys Walaupun tuh Lihat udah rata semua nih Musuhnya Cuman Lumayan lah Kita dapetin lagi Point kill kita boy Udah 12 kill guys Gak jauh beda Di game sebelumnya Yang kita juga Full hard kill juga Tapi sans sekali Mas kurang beruntung Cuman di momen ini Kita masih berhasil Untuk Ngedorong lah ya Minimal gara-gara Tidak ada yang afk ya Dan berhasil lah Kelihatan Kelihatan Waduh Aduh Ampun 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 Kita ulti aja Masih ada darah gue boy Loncat Dulu mamang Eh Chownya mati loh Gara-gara gue loncat guys Ayo-ayo Pulang-pulang Yudora Pulang-pulang Aduh Aduh Rubynya nafsu Nafsu Jadi gak usah pulang Nih guys Udah ada skill 2 Aduh Ini gue pengen Banget Hancurin Basenya guys Ala Gue mau liat gitu Damagenya guys Aduh Aduh Ayo Kita coba Dorong guys Kok ada bisa Yang ngelot Ngelot aja Gak usah terlalu Maksa kali ya Nah tapi ini Ging dorong terus Boy Gimana kalau kita pas Pakai skill 2 Ini pas lagi gede Begini ya Ini kayaknya sakit banget Demesnya mungkin Mungkin ya Nah ini kita ulti aja Mungkin guys Ulti mamang Langsung nambah darah Kalian liat tuh Untuk tujuannya Nge-clear minion juga nih Biar gak usah lama-lama nih Oh lumayan kan Ketinggalan lampanya Gue TB Aduh meninggal yang belakang Gue TB link Oke Gue ancurin ya Oh Kalian liat tuh Oh gile Kalian liat tuh Minotaur ngancurin base Waduh gile Minotaur yang ngancurin base nya Tidak Salah lagi Luar biasa Minotaur revamp ya Ada sesuatu Alem baru Yang tidak kalah Keren sama kayak Bane Ini hero tuh Sama ngerinya Kayak Bane Revamp Yang ngancurin Turet sama base nya Itu cepet banget Dengan modal Malefic Roar Walaupun sebelum Malefic Roar jadi Udah tetap sakit Jadi thank you banget Untuk semua yang udah nonton Jangan lupa cuy Di like dan di share Ada yang di komen Dan juga Di subscribe Thank you banget Untuk semua yang udah nonton See you guys Nanti video Bye bye semuanya Sub indo by broth3rmax